Intro Ya terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing Pemirsa Bursa Efek Indonesia Kembali kedatangan dua emiten baru yang mencatatkan sahamnya di BEI tahun ini Mereka ialah emiten rumah sakit PT Metro Healthcare Indonesia TBK Dan emiten properti PT Makmur Berkah Amanda TBK Yang resmi menjadi perusahaan tercatat ke-17 dan ke-18 pada tahun 2020 Lalu bagaimana ekspansi kedua perusahaan pasca ITO? Berikut informasi selengkapnya yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement Intro Halo Sobat Investor Kembali lagi di IDX Statement Program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal Pemirsa Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan dua emiten baru yang mencatatkan sahamnya di BEI pada tahun ini Mereka ialah emiten rumah sakit PT Metro Healthcare Indonesia TBK Dan emiten properti PT Makmur Berkah Amanda TBK Yang resmi menjadi perusahaan tercatat ke-17 dan ke-18 pada tahun 2020 Yang pertama ialah PT Metro Healthcare Indonesia TBK atau dengan Code Care Yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas sebanyak 10 miliar unit saham baru Dan harga penawaran umum saham senilai 103 rupiah per saham Sekaligus menjadi perusahaan tercatat ke-17 di BEI pada tahun ini Direktur utama PT Metro Healthcare Indonesia TBK Henry Kembaren Mengatakan bahwa perusahaan akan menggunakan dana hasil IPO kali ini Untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit yang dimiliki Serta berencana untuk mengakuisisi rumah sakit dengan mencari sumber pendanaan lain Lihat oportunitinya karena kan tidak bisa ditargetkan kalau itu Kalau memang ada peluang ya kita lihat kalau semuanya oke ya kita carikan sumber dana lain Selanjutnya ialah PT Makmur Berkah Amanda TBK atau dengan kode saham aman Yang juga resmi menjadi emiten ke-18 di Bursa Efek Indonesia tahun ini Dengan melepas sebanyak 585 juta saham baru Dengan harga penawaran umum saham sebesar 110 rupiah per saham Direktur utama PT Makmur Berkah Amanda TBK Adhisa Putra Tejasurya Mengatakan bahwa perusahaan akan menggunakan dana hasil IPO Sebesar 64,35 miliar rupiah untuk pembelian lahan baru sebesar 60% Sedangkan sisanya sebesar 40% akan digunakan untuk model kerja perseroan Karena penggunaan dana sekitar 60% untuk lenakosisi Sekitar 30% itu kita pakai untuk model kerja PT Makmur Berkah Amanda TBK Jadi itu untuk kawasan industri, untuk pengembangan properti investasi kita Dan juga untuk pengembangan lahan Dan yang 10% itu nanti kita akan tempatkan untuk model kerja PT Makmur Berkah Amanda Hotel Yang bergerak di Hotel Elmen by Westin Bali Sobat investor, sekian idea eksternmen hari ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar moda Indonesia Terima kasih telah menonton!